Tiga Maha Besar Jilid Enam Air Muka Suma Tiang Chiang berubah jadi hijau membesi, katanya, teg, Syao Tian telah memasuki selat ini, apabila Seng Ji tidak menemui musibah, sepantasnya kalau ia pun sudah sampai di sini. Apakah engkau punya rencana untuk keluar dari lembah cubu kok ini dalam keadaan hidup seru Hoa Hu Jin secara tiba-tiba dengan wajah yang berat? Selama hidup Syao tetap pernah melarikan diri untuk kedua kalinya kalau memang begitu apa yang hendak ku katakan lagi kata Hoa Hu Jin dengan sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat, sekalipun engkau berhasil menemukan Seng Ji belum tentu ia dapat lolos dari lembah cubu kok dalam keadaan hidup, Kalau memang di mana-mana pun jiwanya terancam bahaya kematian apa gunanya engkau cari dirinya Suma Tiang Chiang adalah saudara angkat dari Hoa Goan Siu, dia merupakan satu-satunya orang yang berusia paling muda di antara angkatan yang setaraf dengan Hoa Hu Jin, wataknya berangasan dan kasar dalam menghadapi musuh. Tindakannya selalu keji dan telengas karena kekejamannya dan sikapnya yang sama sekali tidak kenal ampun ditambah pula kepandayan silat yang dimiliki sangat lihai maka beberapa gembong iblis tidak bersedia untuk melakukan pertempuran. Melawan dirinya oleh sebab itulah dalam beberapa kali pertarungan Sengit jiwanya selalu selamat dari kematian. Karena keistimewaannya itu, orang-orang kangcu memberi julukan kiumia kiamkek atau jago pedang bernyawa rangkap sembilan kepada orang ini, selama melakukan perjalanan dalam dunia perselatan dia merupakan momok yang paling memusingkan kepala bagi orang-orang kalangan hitam dan oleh karena wataknya yang sukar diatur itulah Hoa Hu Jin dengan kedudukannya sebagai kakaipar selalu bersikap tegas dan keras terhadap dirinya. Sementara pembicaraan masih berlangsung, semua orang telah memasuk ke dalam lembah tersebut. Sumati yang ting merasa sangat tidak puas, belum sempat ia berbicara tiba-tiba sorot matanya yang tajam telah menangkap tulisan besar yang terpanjang di atas meja abu pada panggung persembahan, air matanya kontan berubah hebat dan darahnya mendidih. Sesaat kemudian semua jago pun dapat melihat tulisan tadi, air muka mereka semua kontan berubah sangat hebat. Terdengar Chen Pek Chuan sambil menggertak gigi berseru, anjing bangsat, manusia laknat rupanya tujuan mereka menyelenggarakan pertemuan besar Kian Chiao Taiwe adalah untuk mendoakan arwah-arwah yang telah berpulang dalam pertemuan Pak Beng Taiwe tempoh hari, baru saja perkataan itu selesai diutarakan keluar. Tong Tian Kau Chu dengan memimpin anak muridnya telah turun dari panggung persembahan dan menyambut kedatangan mereka. Ketika Hoa Hu Jin menyaksikan Sumati yang kcing telah meraba gagang pedangnya siap menerjang ke depan, ia segera menyapu sekejap wajah para jago dan menegur dengan suara berat, Siapa yang akan munculkan diri untuk berbicara berada di hadapan musuh tangguh, Hu Jin jangan mengacaukan barisan sendiri, engkau saja yang buka suara kata Chu Tong Dewa yang suka pelancongan dengan gelisah. It's him hua osu yang berada di sisinya segera menimbung pula, pin cheng tidak ada komentar apa-apa, aku bersedia menerima perintah, seraya berkata ia menggesarkan badannya mundur selangkah ke arah belakang. Chu Im Tai Su yang melihat sikap rekannya segera ikut pula mundur ke belakang sedang Chu Tian Huu dari gunung Wang San bergeser tiga depal ke belakang. Sumatian Ching amat membenci terhadap diri Tian Ik Chu, dia ingin sesaki membinasakan imam tua tersebut dalam satu tusukan kilat akan tetapi setelah dilihatnya para jago yang berjalan di samping Hoa Hu Jin telah mengundurkan diri semua ke belakang Terpaksa dia pun ikut melangkah mundur setindak ke belakang, sepasang matanya yang tajam dengan memancarkan cahaya penuh nafsu membunuh menatap wajah Tong Tian Kau Chu tanpa berkedip. Tong Tian Kau Chu buru-buru maju ke depan, sesudah memberi hormat serunya dengan lantang, kehadiran Ho Jin dan para tai hiap lainnya sungguh merupakan suatu kehormatan bagi perkumpulan Tiong Tian Kau kami dan merupakan kebanggaan pula bagi umat perselatan di kolong langit. Sementara itu suasana dalam lembah Chubu Kok diliputi keheningan dan kesunyian, suara bunyi-bunyian alat sembah yang telah berhenti berdenting dan suara pembicaraan manusia pun telah sirap dalam lembah seluas itu, hanya kedengaran suara lantang dari Tian Ik Chu seorang. Dari balik Matu Ho Ahu Jin memancar keluar cahaya kilat yang menggidikan hati, membuat wajahnya yang keren dan penuh berwibawa kelihatan semakin gagah dan menyeramkan membuat siapapun tak berani memandang enteng perempuan ini. Ia balas memberi hormat kemudian menjawab dengan suara yang keras dan tegas. Tujuan dari pertemuan besar Tian Chiao Tai Wee adalah untuk mengenang kembali arwah-arwah para jago perselatan yang sudah tiada, aku orang si bun sekalian termasuk anggota perselatan, sudah sepantasnya kalau kami semua ikut menghadiri upacara besar seperti ini. Sesudah berhenti sebentar, sorot matanya dialihkan sekejap ke arah meja abu yang berjajar di atas panggung persembahan, setelah itu sambungnya lebih jauh, mendiang suamiku dan rekan-rekan kami lainnya telah mati binasa dalam pertemuan besar Pak Beng Tai Wee Tempo dulu, atas kebaikan hati kau cu untuk mendoakan arwah-arwah mereka yang sudah tiada. Aku orang si bun sekalian mengucapkan banyak terima kasih lebih dahulu perkumpulan Tong Tian Kau adalah sekeagama yang didirikan di atas kehendak Tian, tujuan kami adalah mendoakan arwah-arwah yang telah tiada agar segera masuk ke nirwana dan mendapat ketenangan untuk selamanya, tugas berdoa adalah pekerjaan kami, buat apa engkau mesti berterima kasih kepada kami sahut Tong Tian Kau Cu dengan wajah serius. Kegagahan Hoa Hu Jin membuat Tong Tian Kau Cu diambia merasa kecil hati dan malu, karena itu setelah mengucapkan kata-kata yang merendah dan saling memberi hormat, ia segera mengiringi Hoa Hu Jin memasuki lembah dan ambil tempat di barak sebelah kanan. Setelah masuk ke dalam barak, Hoa Hu Jin pun lantas bertanya, pertemuan besar Kian Chiao Tai Iwe akan diselenggarakan mulai kapan dapatkah Kau Cu memberi keterangan jam 11 malam upacara dimulai dan jam 12 tengah malam pintu akhirat akan terbuka. Pada saat itulah upacara penghormatan untuk arwah-arwah yang telah tiada dalam pertemuan Pak Beng Hwe akan diselenggarakan Hoa Hu Jin mengangguk. Upacara sudah akan diselenggarakan, dalam keadaan demikian Kau Cu pasti repot sekali, silahkan engkau menyelesaikan pekerjaanmu, tolong saja apabila waktunya sudah tiba engkau bersedia memberi kabar agar aku orang Sibun sekalian dapat memberi hormat untuk arwah rekan-rekan kami. Tak usah khawatir setelah memberi hormat Kau Cu dari tong Tian Kau itu segera mengundurkan diri. Beberapa saat kemudian alat tetabuhan berkumandang kembali dan pembacaan doa pun dimulai lagi, dari balik barak-barak di sisi kanan dan kiri ramai pula oleh suara pembicaraan manusia. Pertemuan ini adalah suatu pertemuan besar yang jarang terjadi di kolong langit, suatu saat sebelum datangnya hujan badai. Sebentar lagi pembunuhan besar-besaran akan dimulai namun pada saat ini suasana sama sekali tidak diliputi oleh bentrokan, tidak tercium pula nasu membunuh yang menyelimuti angkasa. Perkumpulan Sien Kiepang, Hang Im Wiyie, Tong Tian Kau dan para pendekar dari golongan lurus saling menempati suatu barak yang berbeda, walaupun tiada hubungan namun suasana tetap tenang dan damai, bahkan sorot metu yang memancarkan sinar bengis pun tertutup untuk sementara, yang ada hanya sikap yang dingin serta dugaan-dugaan yang tersembunyi untuk menilai kekuatan pihak lawan. Waktu berlalu dengan cepatnya, tanpa terasa senja telah menjelang tiba, Seng Surya telah lenyap di balik bukit dan kegelapan mulai menyelimuti seluruh jagad. Pada saat itulah, tiba-tiba dari luar lembah cubu kok berkumandang datang suara tangisan setan yang mendirikan bulu roma, pekehkan dan jeritan yang memilukan hati itu bergema tidak menentu, sebentar ke kiri sebenar ke kanan seakan-akan di luar lembah telah berkumpul berpuluh-puluh sosok arwah gertayangan yang sedang menangis dan menjerit. Begitu suara tangisan setan itu berkumandang, suara tetabuhan dan pembacaan doa seketika tertumpuk lenyap, suara pembicaraan dalam barak-barak pun tak kedengaran lagi. Dalam lembah cubu kok, semua bagian telah ditutup oleh kain putih sebagai tanda berkabung, rumah-rumahan dari kertas, kuda-kudaan dari kertas telah bersusun di bawah meja sembah yang, ditambah pula dengan meja abu yang berpuluh-puluh banyaknya menambah seramnya suasana di situ, kini. Ditambah pula dengan suara jeritan dan tangisan setan yang menggidikan hati membuat suasana bertambah seram, hawa setan menyelimuti seluruh lembah membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Tiba-tiba segulung angin dingin menghembus lewat, membuat udara jadi dingin dan menusuk tulang, bunyi desiran tajam menambah seramnya isak tangis sukna gentayangan tersebut. Ciiwi Siancup paling takut dengan setan, ia jadi ketakutan setengah mati hingga keringat dingin mengucur tiada hentinya, tanpa terasa ia menggenggam tangan hua hujin sambil bisiknya dengan suara gemetar. Hujin BU, bukankah pintu gerbang akhirat BAA, baru dibuka selewatnya jam 12.30 malam melihat gadis itu ketakutan setengah mati sehingga air mukanya pucat pias dan bibirnya membiru, buru-buru hoa hujin menghibur sambil berkata, engkau tak usah takut, pastilah hal ini merupakan permainan setan dari pihak tongtian kau, di kolong langit tidak mungkin ada setan benar-benar, tidak. Setan itu pasti ada seru Ciiwi Siancup dengan hati amat gelisah. Hoa hujin tersenyum. Kalau begitu duduklah di sisiku dalam pada itu, tiba-tiba terdengar dewa yang suka melancong cutong berseru tertahan. A-a-a sungguh aneh, kenapa siluman-siluman tosu itu pada gugup semua hoa hujin segera menengok ke arah depan, sedikit pun tidak salah tampaklah Tian Ikcu dengan wajah gusar sedang membisikkan sesuatu ke sisi telinga dua orang muridnya, dua orang imam tersebut buru-buru lari ke luar lembah dengan wajah aguk gugup. Pada saat itulah orang-orang perkumpulan Sien Kie Pang dan Hong Im Huyah yang berada di mulut lembah tiba-tiba memperdengarkan seruan kaget dan sama-sama bangkit berdiri untuk menengok ke arah luar lembah tersebut. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Pula yang memakai baju model Hon semuanya menjerit-jerit dan menangis menggerung dengan suara yang keras mereka saling dorong-mendorong membuat suasana jadi ribut. Dua orang imam dari perkumpulan Tong Tian Kau yang mendapat perintah untuk melakukan pemeriksaan keluar lembah telah berpapasan dengan rombongan setan penasaran itu, untuk sesaat mereka jadi gugup, pedangnya buru-buru dicabut keluar. Terdengar di antara rombongan setan-setan penasaran itu, tiba-tiba terdengar keluhan seram yang menggidikan hati, Oh oh, anakku seorang setan perempuan yang bermuka seram dan berlidah menjulur keluar melewati rombongannya dan langsung menubruk ke arah tosu tersebut. Pada waktu itu kegelapan telah mencekam seluruh jagad, di bawah remang-remangnya cuaca sulit bagi para jago untuk memeriksa apakah setan-setan itu adalah setan asli atau gadungan, keadaan mereka benar-benar mengerikan sekali. Dua orang imam tersebut ketakutan setengah mati, dengan jantung berdebar keras mereka membentak keras kemudian melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan. Tetapi, sebelum serangan itu mencapai sasarannya, mendadak mereka rasakan genggamannya jadi enteng dan tahu-tahu kedua batang pedang tersebut telah lenyap tak berbekas. Setan perempuan yang lidahnya menjulur keluar bagaikan setan gantung itu segera berpekek nyaring, Oh oh oh, anakku sambil rentangkan sepasang tangannya, ia segera memeluk salah satu di antara dua orang imam itu. Dua orang tosu tersebut semakin ketakutan hingga serasa sukma melayang tinggalkan raganya, mereka sifat pelinga dan melarikan diri terdirik-dirit. Kering tiba-tiba kaki mereka disapu oleh seorang setan pria dengan rantai yang memelenggu tangannya hingga jatuh tersungkur di atas tanah, sedang seorang lainnya yang Melarikan diri agak lambat kena dipeluk oleh setan tua berambut putih. Dalam waktu singkat imam tersebut dibikin bulan-bulanan oleh rombongan setan penasaran tersebut, Kau rebut aku rampas jeritan isak tangis menggema memenuhi angkasa, seluruh jubah yang dikenakan tosu itu jadi koyak tak ada juntrungnya karena ketakutan akhirnya imam tadi jatuh tak sadarkan diri. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam sekejap mata, para jago yang hadir dalam lembah cubu kok dan rata-rata merupakan jago kangau berkepandaian lihai dan membunuh orang tak berkedip itu seketika dibuat berubah wajahnya dan merasa amat terperanjat. Tong Tian Kau Chu yang berada di atas panggung persembahan dapat menyaksikan jalannya peristiwa tersebut dengan amat jelas, mulutnya yang membaca doa segera diperkeras, tangan kiri berputar-putar di udara sedang pedang di tangan kanannya menepuk meja keras-keras. Anak murid di atas panggung sama-sama jadi gugup dan gelagapan, suara pembacaan doa semakin nyaring dan tetabuhan alat semibah yang pun semakin memekikan telinga. Tian Seng Chu dengan wajah penuh kegusaran segera loncat keluar dari-dari dalam barak, hardiknya keras-keras, Hian Ching, tenangkan hatimu imam yang bergelar Hian Ching itu sambil mengguling dan merangkak sedang melarikan diri dari kejaran setan-setan penasaran itu, mendengar bentakan dan Tian Seng Chu, ia jadi semakin gugup sehingga sepasang kakinya jadi lemas. Terdengarlah jeritan dan tangisan setan makin memekikan. Telinga, orang itu kena ditumbuk oleh rombongan setan tadi hingga jatuh terjungkal ke atas tahan. Rombongan setan penasaran itu bergerak bagaikan hembusan angin, diiringi jeritan dan pekikan ngeri mereka lari menuju ke bawah panggung persembahan, kemudian sambil depak kaki memukul dada menangis mengerang-erang. Air muka Tian Seng Chu berubah jadi hijau membesi, dia ulapkan tangannya, dari balik barak segera berlompatan puluhan orang jago berbaju merah, dengan senjata terhunus mereka mengurung rombongan setan penasaran itu rapat-rapat. Rombongan setan penasaran itu tetap tidak menggubris atas kepungan tersebut, mereka sama-sama menengadah memandang tong Tian Kau Chu yang berada di atas panggung, isak tangis bergema tiada hentinya membuat hati orang semakin kalut. Chiwi Sian Chu paling ketakutan, sekujur badannya gemetar keras dan giginya saling beradu keras, lengannya memeluk tubuh Hoa Hu Jin kencang-kencang. Hoa Hu Jin merasa tak tega, bisiknya dengan suara lirih, jangan takut, mereka adalah manusia dan jumlahnya 72 orang, sementara itu Tian Seng Chu telah membentak dengan suara keras, kalian kawanan setan dari mana siapa pemimpin kalian ayoh jawab kawanan setan penasaran itu tetap melompat dan menangis terseduh-seduh tiada hentinya. Li Hoa Sian Chu segera mendekati tubuh Hoa Hu Jin dan berbisik dengan gemetar, Hu Jin rombongan itu benar-benar adalah setan asli, kalau manusia yang menyadu jadi setan kenapa 7-80 orang loncat bersama sedikit pun tidak menimbulkan suara. Aduh, sungguh tak enak didengar suara tangisan mereka seru Chiwi Sian Chu pula, suara mereka sedikit pun tidak mirip suara manusia, tiba-tiba Tong Tian Kau Chu yang berada di atas panggung menepukan pedangnya keras-keras dan mementak keras, pertemuan Kian Chiaw Tai Hwe adalah untuk mendoakan arwah-arwah yang telah tiada, kawanan setan penasaran tiada tempat di sini, enyah kalian dari tempat ini bersamaan dengan selesainya perkataan itu mendadak, kawanan setan penasaran itu menengadah dan mengeluh, dalam waktu singkat dari tujuh lubang indera mereka mengucur keluar darah segar dan setan-setan itu pun roboh terkapar di atas tanah tak berkutik lagi. Suasana dalam lembah cubu kok segera diselimuti oleh suasana yang menyeramkan. Pembacaan doa, suara tetabuhan berhenti berdentang, suasana diliputi keheningan dan kesunyian. Pemandangan yang tertapar di depan mata pada saat itu benar-benar mengerikan dan mendebar ke hati, di atas tanah penuh berserakan tubuh makhluk-makhluk setan berambut panjang dan menyeringai seram, darah yang mengalir keluar dari tujuh lubang indera mereka membuat wajah setan-setan itu bertambah mengerikan, jangan dikata setan, sekalipun manusia pun cukup mendirikan bulu roma dan menggidikan hati orang. Perubahan yang terjadi sangat tiba-tiba ini jauh di luar dugaan semua orang dan cukup mengejutkan hati para jago, tongtian kacu yang berada di atas mimbar pun berdiri kaku bagaikan patung, karena terperanjat air mukanya berubah jadi amat jelek. Tetapi, bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, sesudah tertegun beberapa saat lamanya, ia segera tersadar kembali dari lambunannya. Plook, pedang mustikanya dipukulkan ke atas meja keras-keras kemudian lanjutkan pembacaan doanya dengan suara lantang. Para anak murid perkumpulan tongtian kau yang berada di mimbar nampak tertegun, diikuti suara tetabuhan dan pembacaan doa pun dilanjutkan lebih jauh, mula-mula suaranya masih lirih dan tertotong-potong, tapi sebentar kemudian suasana berubah jadi ramai kembali. Tian Sengcu mendekati makhluk-makhluk aneh yang tidak mirip manusia dan setan itu, setelah mengetahui bahwa tubuh mereka telah mendingin dan napasnya telah putus, buru-buru ia perintahkan anak muridnya untuk menggotong mayata dikeluar dari lembah, noda darah di atas tanah pun segera dibersihkan. Tongtian kau cu yang berdasarkan ajaran agamanya pada soal kebatinan seringkali menyadu jadi setan atau malaikat untuk menakut-nakuti kaum rakyat kecil yang bodoh, sekarang setelah benar-benar menghadapi kejadian semacam itu, walaupun sudah tahu bahwa setan itu adalah setan gadungan semua namun ia tidak membongkar rahasia tersebut. Sekalipun demikian, kedatangan makhluk aneh yang tiba-tiba dan kematiannya secara mengerikan menimbulkan kecurigaan dalam hati semua orang, tak seorang pun yang berani unjukkan sikap mengejek atau mencertawakan atas terjadinya peristiwa itu. Setelah kejadian yang menegangkan telah lewat, suara hiruk-pikuk manusia berbicara pun mulai muncul dari barak-barak di kiri maupun kanan, rata-rata mereka semua membicarakan peristiwa aneh yang barusan berlangsung itu. Siaw Ye Au Siaw Cu Tong dengan penuh semangat berkata, Kalau dilihat dari sikap Tian Ik Chu yang jengah dan tersipu-sipu, rupanya apa yang terjadi tadi bukanlah permainan setan dari pihak perkumpulan Tong Tian Kau sendiri, ditinjau dari hal ini dapat diketahui bahwa di antara tiga bibit bencana dunia perselatan masih terdapat perselisihan yang belum dapat diselesaikan, itu berarti belum tentu mereka benar-benar bisa bekerja sama untuk menghadapi kita. Hoa Hu Jin mengerutkan dahinya rapat-rapat. Aku rasa perbuatan semacam ini tidak mirip perbuatan dari Sien Kie Pang ataupun Hang Im Wia katanya. Perkataan Hu Jin sedikit pun tidak salah Ciu Tian Hao dari Gunung Wong San mengangguk tanda membenarkan, kawanan mahluk aneh itu sudah jelas bukan berasal dari orang-orang gabungan tiga kekuatan besar tersebut, kalau dilihat dari ilmu meringankan tubuh mereka yang aneh dan ampuh, sudah jelas orang-orang tadi berasal dari satu golongan yang sama, tidak mungkin perkumpulan Sien Kie Pang dan Hong Im Wia mampu melatih manusia aneh sebanyak itu. Kecuali tiga bibit, bencana dari dunia perselatan dan golongan kita, masa dalam dunia perselatan masih terdapat kelompok kelima seru Im Sim Hua Oseo dengan wajah tercengang. Beberapa orang ini semuanya merupakan jago-jago perselatan yang berkelana dalam bulim sejak muda sampai tua, boleh dibilang situasi perselatan sepanjang puluhan tahun diketahui mereka dengan jelas sekali, bahkan mereka pun sempat mengalaminya sendiri, kalau dibilang di luar empat kelompok besar dalam dunia kangkuh masih ada kekuatan lainnya lagi, siapapun merasa tidak percaya akan kenyataan tersebut. Terdengar cuim tai sum menghela nafas panjang dan berkata, yang paling aneh lagi, ternyata kawanan manusia aneh itu pada saat bersamaan sama-sama menemui ajalnya dengan darah mengalir keluar dari ketujuh lubang indera mereka, bagaimana penjelasannya tentang peristiwa ini kalau dilihat keadaan mereka, semestinya mati lantaran keracunan hebat sambung Li Hoa Siam Chu dari samping, cuma tidak diketahui siapakah yang melepaskan racun keji tersebut. Cuim tai sum segera berpaling ke arah Chiwi Siam Chu dan bertanya, nona ketiga racun itu semestinya bukan engkau yang melepaskan, bukan Chiwi Siam Chu tertegun lalu menggeleng. Bukan aku yang melepaskan jawabnya. Tiba-tiba ia menggertak gigi dan berseru dengan gemas, tadi aku sudah lupa kalau aku membawa racun. HMM kalau makhluk-makhluk aneh semacam itu berani munculkan diri. Lagi, perduli dia adalah manusia atau setan akan kusuruh mereka merasakan lebih dulu kelihayan dari kabut sembilan yang bisa tiba-tiba dari mulut lembah muncul cahaya lampu, dua orang daya yang berdan dan rapi dengan membawa lampu lentera berjalan, di paling depan seorang gadis baju putih yang berdan dan agung bagaikan gadis keraton, berjalan di belakangnya seorang gadis baju hijau mengikuti di belakang gadis agung tadi dan bersama-sama masuk ke dalam lembah tadi. Siapakah diatanya Chiwi Sian Chu dengan alis macu berkernit? Perempuan yang agung dan berdan dan keraton itu bukan lain adalah Giok Teng Hu Jain dari perkumpulan Tong Tiankau, gadis yang mengikuti di belakangnya itu bernama Pui Che Giok, dia adalah daya yang kepercayaan dari perempuan tersebut, Chu Tong menerangkan. Berhubung semua jago telah mengetahui bahwa Giok Teng Hu Jain bernama Siang Ho Agan merupakan putri dari Et Kiam Kei Tiong Go An Pedang Sakti yang menyapu Tiong Gon Siang Teng Nei, maka ketika mendengar akan kehadirannya, semua orang segera alihkan sorot matanya ke arah tengah gelanggang. Dengan wajah yang agung, Giok Teng Hu Jain masuk gelanggang, biji matanya yang jeli ketika itu mengawasi barak yang dihuni para pendekar dengan tajam, ketika tidak menjumpai Ho Agan Tiong Hang hadir di situ, air mukanya tampak berubah hebat. Chiwi Sian Chu segera mendengus dingin, sambil menarik ujung baju Ho Agan Hu Jain, katanya, Hu Jain, usia Giok Teng Hu Jain. Paling sedikit sudah mencapai 20 tahunan, sedang Siaulong baru berumur 19 tahun, kedua orang itu sama sekali cocok satu sama lainnya mendengar perkataan itu diam-diam Ho A. Hu Jain berpikir, A. 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 I. sampai sekarang Jejak Seng Jain masih belum ketahuan, mati atau hidup sukar diramalkan, nona ini masih memikirkan tentang soal perkawinannya, benar-benar tak tahu keadaan, ia segera tertawa paksa dan menjawab, malam ini seluruh pikiran dan perhatian kita diputuskan untuk membunuh musuh, persoalan yang lain dibicarakan di lain waktu saja tiba-tiba Chu Tong dengan wajah murung berkata, Hu Jain, aku hendak mencari Pak Siautian untuk menanyakan jejak dari Seng Ji, entah bagaimanakah pendapat Hu Jain itu. Biar aku saja yang pergi seru Chiwi Sian Chu sambil bangkit berdiri dan siap berlalu. Ho A. Hu Jain segera menarik pergelangan tangannya sambil berseru, tunggu sebentar, biar aku yang menanyakan sendiri tiba-tiba suara genta yang ada di atas mibar berdentang nyaring, diikuti suara tetabuhan dan pembacaan doa berhenti sama sekali, hanya Tong Tian Kau Chu seorang yang masih membaca doa tiada hentinya sambil membakar lenghu, satu demi satu hingga akhirnya setelah membakar 13 lembar lenghu ia baru berhenti. Kemudian memerintahkan anak muridnya untuk pasang hiu ganti lilin dan membakar ruang kertas perak dan kertas emas. Pada waktu itulah, puluhan orang imam berjubah kuning dengan lukisan pat kuadam menyoren pedang di punggung. Berjalan masuk ke dalam lembah, usia para imam tersebut rata-rata 40 tahun ke atas, tiga orang membentuk satu barisan berjalan masuk dengan teratur sekali, paling belakang berjalanlah tiga orang imam tua yang usianya sudah mencapai 80 tahunan dengan rambut yang berwarna keperak-perakan, Chin Leng Chin Chin berada di tantara ketiga orang itu. Tong Tian Kau Chu segera loncat turun dari atas mimbar dan lari menuju ke mulut lembah untuk menyambut kedatangan ketiga orang imam tua tersebut dengan sikap sangat menghormat. Ia mempersilahkan orang-orang tua tadi masuk ke barak untuk beristirahat. Hoa Hujan takut orang-orang di pihaknya tidak mengenalkan kelihayan dari ketiga orang imam tua tersebut sehingga dalam pertarungan masal nanti salah mencari sasaran, maka segera ujarnya, imam tua yang ada di tengah adalah Hian Leng, yang ada di sebelah kiri bernama Pia Leng, sedang imam yang kecil dan kurus itu bernama Chin Leng Chin Chin, ketiga orang itu merupakan taman guru dari Tian Ik Chu dan sudah puluhan tahun lamanya tak pernah munculkan diri di dalam dan ia persilatan mendengar penjelasan itu, wajah para jago agak berubah, mereka tahu ketiga orang imam tua yang sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia, ini pasti memiliki ilmu silat yang sangat mengerikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa gentar atau takut. Sebab mereka sudah menyadari bahwa keadaan pada saat itu pihak lawan jauh lebih panggung kekuatannya daripada pihak sendiri, kecuali Bia Unia Sam Sian, rata-rata para pendekar yang lain sudah ambil keputusan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba suasana di barak bagian depan berubah jadi hening dan sepi, hal ini segera memancing perhatian orang. Orang dari golongan pendekar dan perkumpulan Tong Tian Kau untuk bersama-sama menengok ke depan. Terdengar Cu Tong berkata dengan suara berat, Buliang Elo Oji telah datang tampaklah seorang kakek tua berperawakan kekar, berikat kepala warna tua dan berjenggot perak sepanjang dada berjalan masuk ke dalam lembah tersebut. Buliang Sin Kun dari gunung Buliang San sejak belasan tahun berselang telah dianggap umum sebagai jago lihai nomor satu dalam kalangan Hek Tu tetapi sejak ia dikalahkan oleh Hoa Goan Siung ketika diselenggaranya pertemuan Pak Dieng Hwee, dengan menahan rasa malu ia segera mengundurkan diri dan sepuluh tahun lamanya mengasingkan diri. Ini hari telah muncul kembali dalam pertemuan besar Kian Tiaw Tai Hwee orang itu masih tetap dianggap sebagai seorang tokoh sakti dalam dunia persilatan. Kok si Tiaw murid ahli warisnya dengan kencang mengikuti di samping gurunya? Tong Tian Kau Chu dengan memimpin para anak muridnya buru-buru menyambut kedatangannya, sambil tertawa katanya, kunjungan Sing Kun benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi kami, apabila sambutan kami kurang memuaskan, harap Siokun suka memberi maaf yang sebesar-besarnya dengan sorot matanya yang tajam bagaikan kilat, Bu Liang Sin Kun menyapu sekejap seluruh lembah lalu sambil tertawa, jawabnya, aku bisa ikut menghadiri pertemuan ini sudah merupakan suatu kebanggaan, kau cu tak usah sungkan-sungkan. Kemudian tertawa tergelap dengan suaranya ring, suaranya keras bagaikan genta hingga mendengung dalam lembah tersebut. Yan Sanit Kauai dan Liong Bun Siang San dari perkumpulan Hong Im Wiyai segera menyapa sambil tersenyum dari tempat duduknya hanya Jin Hian seorang yang munculkan diri dari barak, sambil memberi hormat. Sing Kun selamat berjumpa kembali sapanya. Jin Heng, baik-baik kah selama ini, kemudian kakek tua itu pun menjurah ke arah Yan Sanit Kauai sekalian. Tong Tian Kau Chu tertawa nyaring, serunya, kunjungan Sing Kun ke dalam pertemuan ini boleh dibilang merupakan seorang tamu terhormat, bagaimana kalau Pin Chau khusus siapkan meja perjamuan untuk menghormati dirimu tujuan diselenggarakannya pertemuan Kian Chiautai Hwe adalah untuk menghormati arwah yang telah tiada, lebih baik orang yang hadir dalam pertemuan ini tak usah dilayani secara istimewa. Kedua orang itu saling pandangan dan tertawa, Buli Yang Sing Kun segera memberi hormat Oan meneruskan perjalanannya menuju ke barak dari perkumpulan Sien Kiepang. Sedari permulaan tadi, Pek Siaw Tian telah keluar dari baraknya untuk menyambut kedatangannya orang itu, setelah saling mengucapkan kata-kata merendah, mereka pun segera masuk ke dalam barak untuk ambil tempat duduk. Kok si Piau maju memberi hormat? Sapa-nya, Paman Pek? Sorot matanya dengan tajam menyapu sekeliling tempat itu untuk mencari Pek Kun Giep, ketika sinar matanya membentur wajah Pek Soh Giep pemuda itu agak tertegun. Satu ingatan berkelebat dalam benak bulian Sien Kun, tegurnya, E-e-i, kenapa keponakan Kun Giep tidak nampak dengan sedih Pek? Pek Siaw Tian menghelah papas panjang. A-a-a-i, bocah itu berumur pendek, ia sudah tiada lagi di kolong langit mendengar berita itu sekujur badan kok si Piau kemetar keras, dengan wajah berubah hebat, serunya, kenapa dia bisa mati diam-diam Pek Siaw Tian berpikir dalam hatinya, walaupun orang ini kalah jauh kalau dibandingkan dengan binatang cilik dari keluarga Ho'a, namun rasa cintanya terhadap Kun Giep sudah mendalam sekali, A-a-a-i sayang keadaan tidak mengijankan dalam hati ia berpikir semikian, diluar jawabnya dengan hambar. Ia mati di tangan Ho'a Tian Hong, bagaimanakah duduknya perkara yang sebenarnya aku sendi pun kurang begitu jelas, Ho'a Tian Hong, putra Ho'a Go'an Siu Serubuliang Sinkun dengan sepasang alis metel berkenyit, dengan sorot metel, tajam ia segera mengawasi para jago di barak sebelah depan. Bajingan cilik itu sudah kuhajar masuk ke dalam jurang setinggi 10.000 tombak hingga kini masih belum ada kabar beritanya, aku rasa dia pasti sudah mampus bagus ini hari kita harus babat rumput sampai seakar-akarnya, kalau bekerja harus sempurna daripada dalam dunia perselatan selalu terbagi antara golongan hitam dan putih. Pek Syao Tian tersenyum, ia berpaling ke arah Pek Soh Gye yang berada di sisinya dan berkata, Soh Gye, kemarilah cepat memberi hormat untuk Empek Li dan Koto Ako sepasang metel. Soh Gye masih merah membengkap dan basah oleh air metel. Mendengar perkataan itu ia segera menghampiri kedua orang itu dan memberi hormat. Bu Liang Sing pun segera berpaling ke arah Pek Syao Tian dan berseru dengan wajah tercengang, dia adalah putri sulungmu. Pek Syao Tian mengangguk. Ia bernama Soh Gye, jauh lebih jujur, dia polos daripada Kun Gye, budak liar yang sukar dikendalikan itu, dengan pandangan terajam Bu Liang Sing pun memperhatikan sekejap wajah Pak Soh Gye, kemudian pikirnya, di tengah kecantikan wajah gadis ini terpancar suatu daya tarik yang memikat hati, keayuannya tidak berada di bawah adiknya, berbicara sampai di situ, sambil tersenyum segera ujarnya, gadis yang mengutamakan kehalusan dan kelembutan memang sukar ditemukan di kolong langit, apalagi berwajah begini cantik. Ia menghela nafas panjang, setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh, kita adalah sahabat lama, sedangkan si Piau dan keponakan Kun Gye juga boleh dibilang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain, sayang takdir menghendaki lain sehingga terjadi perubahan seperti ini. Aai seandainya keponakan Kun Gye masih hidup di kolong langit, dan kita bisa menjodohkan mereka berdua hingga kita saling berbesar, bukankah hal ini bagus sekali mendengar perkataan ini, satu ingatan segera berkelebat dalam benak Peks Yautian, pikirnya, ucapannya ini bukankah berarti bahwa ia sedang mengajukan pinangan kepadaku dan mengharapkan aku menjodohkan Soh Gye kepada muridnya. Sesudah berhenti sebentar, ia berpikir lebih jauh, dalam pertempuran yang bakal langsung kali ini, melenyapkan kawanan pendekar dari golongan putih merupakan suatu pekerjaan gampang, tetapi kalau hendak menggunakan kesempatan ini untuk menumpas kekuatan golongan Hang Im Wia dan Tong Tian Kau bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, tapi seandainya aku bisa mendapat bantuan dari Buliang Sinkun, maka harapannya untuk mendapat kemenangan bukankah jauh lebih besar berpikir sampai di sini, pikirannya segera bekerja, diam-diam ia memperhatikan sekejap diri Kok Sip Yau, kemulian pikirnya, paras muka orang ini tidak jelek, ilmu silat yang dimiliki pun sangat bagus, memang tak ada salahnya kalau dijodohkan kepada Soh Gye. Dalam golong langit dewasa ini tiada ada seberapa orang yang pantas mempersunting putri keluarga pek, biar ku terima saja pinangannya ini, tiga. Setelah mengambil keputusan, ia segera tersenyum dan berkata, keponakan si Piau memang tampan dan manusia hebat yang sukar didapati dalam kolong langit dewasa ini, sayang kun Gye Budha itu tidak punya rejeki baik. A.A.I. dia menghela nafas panjang dan tiba-tiba membungkam. Ketika Bu Liang Sin kun mendengar Pak Siaw Tian memuji anak muridnya, ia tahu bahwa urusan berjalan lancar, sambil mengelus jenggot dan tertawa segera ujarnya lagi, Pek L.O.O.T., apakah Soh Gye Bocah ini sudah dijodohkan kepada orang lain kembali? Pek Siaw Tian menghela nafas panjang. A.A.I.I.I. sebenarnya A.I.A. selalu mendampingi ibunya hidup menyendiri sedangkan aku pun sibuk dengan urusan perkumpulanku, sampai sekarang masih belum ada kesempatan untuk memikirkan soal jodoh mereka. Bu Liang Sin kun jadi sangat kegerangan. Kalau memang begitu, Siaw Leng ingin sekali mempererat hubunganku dengan diri L.O.T., cuma sayang muridku Siaw mungkin terlalu jelek dan bodoh sehingga tidak dapat menerimanya kita toh sahabat lama. Kenapa harus sungkan-sungkan jawab Pek Siaw Tian sambil tertawa? Mungkin putriku yang tidak memadahi untuk mendampingi keponakan si Piau. Ha'ah, 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 ha'ah. Bu Liang Sin kun tertawa terbahak-bahak. Ayuh cepat-cepat memberi hormat kepada ayah mertuamu kok si Pitu jadi amat terperanjat. Suhu, teriaknya. Bu Liang Sin kun jadi gusar, dengan ilmu menyampaikan suara buru-buru bisiknya, goblok budak ini sepuluh kali lipat lebih hebat daripada perkun Gie. Kalau engkau mengawini dirinya sebagai istrimu maka perkumpulan Sien Kie Pang merupakan hadiah bagi perkawinan itu, cepat atau lambat Pek L.O.J. akan mengundurkan diri dan ketika itu dunia perselatan akan menjadi kekuasaanmu. Mula-mula kok si Piau merasa terperanjat kemudian tertegun dan akhirnya kegirangan, buru-buru ia bangkit berdiri dan berjalan ke hadapan Pek Siaw Tian lalu menjalankah penghormatan besar. Ayah, tiba-tiba terdengar Pek Soh Gie berseru sambil menangis. Pek Siaw Tian merasakan hatinya bergetar keras, dengan rasa kejut bercampur gusar, serunya, ada apa dengan air matu bercucuran? Pek Soh Gie berkata, Siaw Li telah bersumpah untuk menemani ibu sepanjang hidup, selamanya aku tak akan membicarakan tentang Pek Siaw Tian semakin gusar bentaknya, kurang ajar, aku, dengan sorot matanya yang tajam buli yang singkun segera mengamati wajah Pek Soh Gie. Ia lihat wajahnya bersungguh-sungguh dan sedikit pun tidak nampak berpura-pura, karena takut urusan jadi berbe dan malahan tidak karuan, buru-buru ia menukas sambil tertawa, alo-ot tak usah marah, bocah ini meskipun bodoh tapi rasa baktinya kepada orang tua amat besar, engkau tak usah menegur dirinya lebih jauh. Sesudah berhenti sebentar, dengan ilmu menyampaikan suara segera ujarnya lagi, hati kaum muda paling gampang berubah, paling bandar sikapnya itu hanya berlangsung untuk sementara waktu belaka, biarlah mereka berdua bergaul lebih lama sehingga timbul perasaan yang mendalam dalam hati mereka masing-masing. Setelah selesai menghadiri pertemuan besar Tian Xiao Tai Wei ini, aku dengan mengajak muridku akan berkunjung sendiri ke gunung Hoan Keng San, asalkan Hang Ho Wei E menyatakan persetujuannya dalam soal perkawinan ini, bukanlah urusan besar persiautian menghela nafas panjang, ia segera teringat kembali akan keadaan dirinya yang telah berpisah deagan istrinya. Putri Bung Su Kun Giyad berada di bawah bimbingannya ternyata mendapat bencana di masa muda, terhadap putri sulungnya yang jauh lebih luhur ia merasa tak tega untuk menggunakan carry yang keras. Setelah termenung beberapa saat lamanya ia segera membangunkan kok si Piao yang sedang berlutut di hadapannya dengan muka merah padam, katanya, ini hari seluruh orang gagah dari penjuru dunia berkumpul di sini, inilah kesempatan yang paling baik buat setiap pria sejati untuk unjukkan kehebatan, Hiyantik duduklah di sisiku dan soal perkawinan kita bicarakan lagi di kemudian hari terima kasih atas perhatian dari paman jawab kok si Piao sambil memberi hormat. Ia segera maju ke depan dan duduk di samping teksoh Giyad. Tiba-tiba, dari mulut lembah muncullah empat orang pemuda berbaju ringsas yang menggotong sebuah tandu berwarna hitam. Paras muka keempat orang pemuda itu bersih dan tampan, usianya di antara 5-16 tahunan, gerak-geriknya enteng dan cepat, sesudah memasuki mulut lembah tersebut tandu tadi langsung menuju ke bawah persembahan. Seorang murid perkumpulan Tong Tian Kau segera maju menyongsong sambil bertanya, yang datang adalah orang gagah dari mana empat orang pemuda berpakaian ringkas itu menurunkan tandunya ke atas tanah, kemudian salah seorang yang berada di paling depan menjawab dengan suara lantang, Siang Teng Lai dari wilayah Siil jawaban tersebut laksana guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, menggetarkan hati semua jago yang hadir dalam lembah cubu kok tersebut, seketika itu juga suasana jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Tong Tian Kau Chu, Tek Siao Tian, Jin Hian, Buliang Sinkun dan para jago lainnya sama-sama merasa terperanjat, mereka semua segera bangkit berdiri tinggalkan tempat duduk. Pedang sakti yang menyapa daratan Tionggoan, Siang Teng Lai adalah seorang tokoh sakti yang sudah tersohor namanya sejak 20 tahun berselang kemunculannya yang secara tiba-tiba sebelum pertemuan besar Kian Chiao Tai Iwe diselenggarakan benar-benar sangat menggetarkan hati setiap orang. Seorang pemuda berpakaian ringkas maju ke depan menyingkap horden yang menutupi tandu tersebut, dua orang lainnya segera maju ke depan dan mendorong keluar sebuah kursi beroda dari dalam tandu tadi, di atas kursi beroda duduk seorang pria bangsa Han yang memakai jubah putih, sepatu tebal dan kaos putih yang tinggi, sedikit pun tidak nampak dandanannya sebagai seorang sukuoh. Rambut putih orang itu panjang terurai kepundak, jenggot peraknya sepanjang dada, menurut keadaan semestinya orang itu adalah seorang kakek tua, terapi mukanya ternyata masih kencang dan sedikit pun tidak nampak kerutan-kerutan, sekilas pandangan bahwa menyerupai seorang lelaki yang baru berusia 30 tahunan. Tong Tian Kacu berada paling dekat dengan orang itu, ketika wajah orang itu diamatinya dengan lebih seksama maka kecuali rambut putih serta jenggot putih yang telah tumpuh subur di wajah orang itu, paras mukanya sama sekali tidak berbeda, dia bukan lain adalah manusia aneh yang pernah mengobrak abrik dunia perselatan dengan andalkan sebilah pedang emas kecil. Untuk beberapa saat lamanya jantung terasa berdebar keras, ia tak dapat mengutarakan hatinya merasa terkejut atau takut, murung atau gembira. Dalam sekejap metode dari dalam barak munculah Persiao Tian, Buliang Sin Kun, Jin Hian dan lainnya, melihat hal itu Tong Tian Kacu buru-buru maju pula ke depan. Pedang sakti yang menyapu daratan Tionggoan Xiang Teng Lei masih tetap duduk di atas kursi, sepasang tangannya diletakkan di atas lutut dan membawa sebuah kotak kecil setengah dipal lebarnya yang memancarkan sinar keemas-emasan ketika itu dengan sorot matanya yang tajam. Ia sedang menyapu empat orang jago yang sedang mendekati dirinya kemudian tegurnya dengan suara lantang, di manakah Ciu Rit Bong Tong Tian Kauca segera tertawa terbahak-babak. Ha-ah-ah, ha-ah-ah-beh, ha-ah-ah, kepergian siang si cu telah meninggalkan bencana karena sebilah pedang emas itu, Ciu Rit Bong telah berangkat menuju neraka hidung kerbau-bau, engkau berani menyumpai diriku mendadak diri mulut lembah berkumandang teriakan seseorang. Diiringi suara ketakutan yang nyaring tau-tau di tengah gelanggang telah bertambah dengan seorang manusia. Ketika semua orang ngalihkan sorot matanya, maka tampaklah Ciu Rit Bong dengan andalkan sebuah lengan kirinya sambil membawa sebuah tongkat besi sepanjang lima depa sedang meluncur datang dari tengah udara, walaupun badannya sudah cacat namun semangat orang itu masih tinggi, hal ini membuat semua orang diam-diam merasa kagum. Siang Teng Lei segera tersenyum, tanyanya, Ciu Rit Bong, senjata emasku itu apakah masih berada di tanganmu? Haaah, 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 tentang soal ini tanyakan saja kepada Jin Hian tua bangka tersebut karena sudah diambil olehnya, jawab Ciu Rit Bong sambil tertawa tergelak, dengan alis berkenyitia melirik sekejap ke arah pemimpin perkumpulan Hong Im Huiye tersebut. Siang Teng Lei alihkan pandangnya ke arah Jin Hian dan ia bertanya kembali, apakah pedang emas itu berada di tanganmu? Dalam hati Jin Hian segera berpikir, tempo dulu kami semua telah memotong kutung seluruh otot dan sendi penting. Dari Siang Teng Lei, kalau dilihat dari kursi roda yang digunakan untuk mengganti kakinya, hal ini jelas menunjukkan bahwa badannya memang telah cacat. Dengan badan yang cacat ia masih punya kemampuan apalagi yang bisa diandalkan berpikir sampai di situ ia segera mendengus dingin dan menjawab. Pedang emas memang berada di tangan aku orang si Jin, Engkau mau apa? Bagus sekali teriak Cuyet Bong dengan cepat Jin Eloji dicuri orang. Ternyata engkau sengaja melepaskan asap untuk membohongi orang. Heeh, 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 kalau benar engkau mau apa? Jawab Jin Hian sambil tertawa dingin. Haruslah diketahui, lantaran pedang emas tersebut putra tunggal Jin Hian telah dibunuh orang bahkan hingga saat ini pembunuhnya masih belum ketahuan, karena itulah kendatipun dalam kenyataan pedang emas tersebut telah dicuri orang tetapi ia mengakui masih berada di sakunya untuk memanaskan hati orang. Tetapi rahasia tentang pedang emas adalah rahasia besar yang tak dapat dipecahkan oleh semua orang dalam persilatan, pedang emas justru merupakan titik perhatian semua orang, pada dasarnya para jago memang sudah menaruh curiga akan persoalan itu, setelah Jin Hian berkata demikian maka situasi pun seketika berubah. Peksiau tia dengan sepasang matanya memancarkan cahaya tajam segera berseru, Jin Heng, kalau memang pedang emas itu masih berada di tanganmu kenapa tidak? Engkau ambil keluar mumpung sahabat siang masih berada di sini, kita bisa minta bantuan untuk memecahkan teka teki mengenai pedang emas ini, agar dunia persilatan pun tak usah selalu diliputi pertikaian karena masalah tersebut benar teriak curit bong, kalau rahasia pedang emas belum terbongkar aku tak halang mati dengan matlah, terpejam tong tian kau cu tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, haah. Siang si cu, engkau bersusah payah melakukan perjalanan sejauh sepuluh laksali datang kemari, apakah tujuanmu adalah untuk melakukan dua sengit lagi dengan para orang gagah dari daratan Tio Agoan tegurnya? Siang Teng Lei berpaling dan memandang sekejap meja abu para orang gagah yang telah gugur dalam pertemuan Pak Beng Wee di atas panggung persembahan, lalu menghela nafas panjang, sahutnya, dari mulut seseorang, aku pernah mendengar bahwa para orang gagah dari daratan Tio Agoan kebanyakan sudah menemui ajalnya dalam pertemuan besar Pak Beng Wee, Kedatanganku ke timur kali ini sama sekali bukan bermaksud untuk melakukan pertarungan melawan orang-orang perselatan daratan Tio Agoan. Maksud dari perkataan itu sudah jelas sekali, yakni dalam pandangannya kelima orang jago lihai yang berada di hadapan mukanya sekarang ini sama sekali tidak terhitung sebagai manusia gagah dari daratan Tio Agoan, mendengar sindiran tersebut. Merah jengah selembar wajah tong tian kau cu berlima. Haruslah diketahui sewaktu tempoh hari, Siang Teng Lei mengacau daratan Tio Agoan akhirnya ia telah menderita. Kekalahan di tangan tenaga gabungan dari kelima orang ini bahkan kelima orang tersebut telah menggunakan siasat licin, oleh sebab itulah sesudah mendengar sindiran yang amat pedas itu mereka semua merasa tersipu dan malu buli yang sinkun dari malu menjadi gusar dengan suara berat ia segera menukas, walaupun semua orang gagah di daratan Tio Agoan telah mampus, manusia-manusia bodoh yang masih hidup masih ada banyak sekali, akulah yang pertama-tama akan minta petunjuk darimu sambil layung telapaknya dari kejauhan dialancarkan satu pukulan gencar ke arah depan. Gulungan angin puyuh meneru-deru menembusi angkasa, begitu hebat serangan yang dilepaskan membuat orang-orang yang ada di barak-barak kiri dan kanan merasakan telinganya mendengung keras. Kekuatan tenaga pukulan yang dipancarkan buli yang sinkun betul-betul luar biasa sekali, meskipun semua orang terperanjat namun mereka tidak merasa keheranan sebab di bawah nama besar tak mungkin ada manusia yang tak becus, semua orang hanya ingin tahu siang teng lea yang sudah cacat akan menghadapi serangan tersebut dengan kel apa. Terdengar bentakan keras menggeletar di angkasa, empat orang pemuda berpakaian ringkas yang berdiri di kedua belah sisi kursi roda tiba-tiba ayunkan tangannya, serem tetan cahaya para kelaksana sambaran petir berkelebat ke arah depan, seketika itu juga angin pukulan buli yang sinkun yang mahadasyat itu terbagi menjadi dua dan menggulung lewat dari kedua belah sisi kursi roda itu. Dengan ketajaman mati buli yang sinkun, walaupun cahaya perak hanya berkelebat dalam waktu singkat, namun ia sempat melihat bahwa di tangan keempat orang pemuda itu masing-masing membawa sebilah pedang kekel berwarna perak, pedang kecil itu panjangnya lima cun dan tiada berbeda jauh antara yang satu dengan lainnya, hanya warnanya berbeda dan cahaya yang memancar keluar nampak aneh sekali. Keempat orang pemuda berpakaian ringkas itu setelah menahan ancaman yang meluncur tadi segera turunkan kembali tangannya ke bawah, pedang kecil yang berada di genggamannya pun seketika lenyap tak berbekas, sikap mereka tenang seolah-olah tak terjadi sesuatu apapun, untuk beberapa saat lamanya keadaan IU menegunkan hati beberapa orang gembong iblis tersenut. Tong Tian Ka Chu yang bisa membawa diri, setelah tertegun beberapa saat lamanya ia segera tergelak, serunya, Kiong Hai, Kiong Ni ilmu silat tampuh yang dimiliki Siang Sin Chu telah mendapatkan ahli waris, sekarang sahabat-sahabat persilatan dapat membuka matanya kembali Siang Teng Le tersenyum dan gelengkan kepalanya, ia berkata, dengan andalkan ilmu silat mereka yang tidak seberapa itu masih selisih jauh kalau ingin adu kekuatan dengan para jago lihai dan daratan Tiong Goan HMM Kau berani datang kembali ke wilayah timur sudah tentu tiada sesuatu yang kasedani bukan apa yang kau andalkan lagi ayo cepat perlihatkan keluar seru buli yang sinkun dengan suara dingin. Bukannya gusar, Siang Teng Le malah tertawa, jawabnya, aku tidak lebih hanya seorang manusia cacat yang sudah tak berguna lagi, ambisiku sudah lenyap tak berbekas sejak. Dahulu kala, kedatanganku ke wilayah timur kali ini tidak lebih hanyalah hendak menyelesaikan beberapa macam persoalan kecil, soal arti nama dan kedudukan sudah tidak masuk dalam pikiranku lagi mula-mula buli yang sinkun nampak tertegun, kemudian pikirnya lebih lanjut. Meskipun beberapa orang bocah cilikmu tidak terlalu menarik perhatian, nampaknya kepandaian silat mereka cukup tangguh dan sulit dihadapi, sekalipun aku berhasil menang juga tidak gagah, aku harus baik-baik menjaga diri agar nama besarku yang dipupuk secara susah payah selama ini tidak hancur berantakan dengan begitu saja karena berpikir demikian, dia pun membungkam dan segera mengagundurkan diri dari situ. Terdengar Tong Tian Kau Chu berkata lagi, Siang Si Chu kalau memang engkau tidak berhasrat untuk cari nama dan kedudukan dalam dunia persilatan, itu berarti bahwa engkau adalah tamu terhormat dari perkumpulan kami, entah persoalan apakah yang hendakkah selesaikan apabila membutuhkan bantuan, Pelinca bersedia untuk menyumbangkan tenagaku, Siang Teng Lei tertawa, sahutnya dengan suara lantang, Pertama aku hendak membongkar rahasia yang menyangkut tentang soal pedang emas, daripada kepandayan silat yang mahasakti itu ikut lenyap ke dalam perut bumi bersama aku manusia cacat ini, mengutamakan kependekaran daripada keuntungan pribadi tindakanmu ini memang patut dipuji oleh setiap manusia di kolong langit. Apakah persoalan kedua yang akan Siang Si Chu lakukan seru Tong Tian Kau Chu dengan suara lantang? Dalam peti yang ku bawa ini tersimpan suatu benda mustika yang tak ternilai harganya dan merupakan benda. Langkah yang diimpikan oleh setiap umat perselatan dalam kolong langit, aku hendak mencari seseorang yang berjodoh serta menghadiahkan benda ini kepadanya makin bicara orang itu semakin aneh membuat orang yang hadir dalam lembah itu merasakan jantungnya berdebar keras dan wajahnya berubah jadi merah padam, mereka menjadi tak sabar dan ingin cepat-cepat mengetahui rahasia yang menyulubuni pedang emas itu di samping juga ingin mengetahui benda apakah yang berada dalam peti itu. Terdengar Jin Hiak menjengek dingin dan berkata, sebuah pedang emas sudah cukup termasuk aneh dan luar biasa, aku tidak percaya kalau di kolong langit masih terdapat benda mustika lainnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa siang teng leh tersenyum. Kolong langit selebar ini siapa bilang tiada keandahan yang terdapat di dalamnya asal orang ada rejeki maka ia dapat merasakannya dengan gembira siang teng leh, seru curit bong pula, kita semua boleh dibilang bersikap kurang begitu baik terhadap dirimu, kenapa benda mustika yang begitu berharga engkau berikan kepada orang lain dan dari mana engkau tahu benda mustika itu akan kuhadiahkan kepada siapa-siapa tahu aku hendak menghadiahkan kepada seorang sahabat karibku atau keturunannya sebagai tanda penghargaan atas budi yang pernah diberikan kepadaku di masa lampau setelah perkataan itu diutarakan keluar, mau tak mau semua orang jadi mempercayainya, dalam sekejap metu meluruh pandangan metu yang tajam bersama. Sama dialihkan ke arah kotak emas yang berada di tangan orang si siang itu seakan-akan hendak mengetahui apa isi kotak yang sebenarnya. Tong Tian Kau Chu diam-diam berpikir, Hoa Goan Siu pernah melepaskan budi kepadanya, di mana selembar jiwanya telah diselamatkan dari kematian, apabila dia memiliki benda mustika yang tak ternilai harganya, benda itu tentu akan dihadiahkan kepada keluarga Hoa, A.A.A.I. Sayang peristiwa ini terjadi di depan umum, tak mungkin aku bisa merampas benda tersebut dengan kekerasan. Jin Hian telah kehilangan nyawa putra tunggalnya lantaran dia menyimpan benda mustika, atas terjadinya peristiwa tersebut dia merasa amat membenci terhadap pedang emasnya siang Teng Lei. Sekarang mendengar ada benda mustika yang akan dihadiahkan kepada orang lagi, timbulah rasa benci dalam hatinya. Dengan penuh kegusaran dia membentak keras, siang Teng Lei, engkau tak usah bermain licik, andaika masih ada persoalan yang ketiga, ayo cepat diutarakan keluar kalau tidak perkumpulan Hong Im Huiye akan segera mengirim engkau untuk pulang ke akhirat. Tentu saja masih ada masalah yang ketiga, jawab siang Teng Lei perlahan-lahan. Apakah persoalan itu bentak Jin Hian dengan kasar? Air muka siang Teng Lei berubah jadi serius, dengan nada berselaguh sungguh ia berkata, persoalanku yang ketiga adalah hendak menyambangi arwah-arwah yang telah tiada dalam pertemuan besar Kian Chiautai Huiye ini, di samping itu aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk balaskan dendam bagi sababat sahabat lamaku yang telah meninggal. Mendengar sampai di situ, Buli yang singkun segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak, sejenak kemudian dengan wajah menyeringai ia berkata, ha-ah, 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 jadi kalau begitu berbicara pulang pergi, kedatanganmu adalah mengandung maksud-maksud tertentu. Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Tong Tian Kau Chu dan melanjutkan, Teng, apakah upacara dalam pertemuan Kian Chiautai Huiye ini telah selesai atau belum? Jikalau tiada upacara lainnya lagi, maka kami semua akan segera menyelesaikan perselisehan tentang urusan dunia perselatan compliments50 mendengar ucapan tersebut, Tong Tian Kau Chu jadi amat terperanjat, buru-buru katanya, PC ein seberan benar pikun. Tengah malam sudah lewat tapi upacara resmi masih belum juga dimulai, setelah memberi hormat, buru-buru ia balik lagi ke dalam barak, setelah mengenakan pakaian upacara ia segera loncat naik ke atas mimbar. Terdengar suara genta kembali bergema nyaring, suara pembacaan doa berkumandang kembali memecahkan kesunyian Dengan kerdipan mata, Xiang Tang Lei memberi tanda kepada keempat orang muridnya Mereka segera mendorong kursi beroda itu masuk ke dalam tandu lalu berjalan menuju ke barak yang dihuni para pendekar dari kalangan lurus Persiautian, Buliang Singpun dan Jin Hiang kembali ke baraknya masing-masing, hanya Ciu Rit Bong seorang yang loncat ke angkasa dan seorang diri duduk di atap barak Setelah semua orang mengundurkan diri, segerombolan imam dengan membawa orang-orangan kertas, kuda-kudaan kertas berjalan masuk ke dalam gelanggang Sambil berputar mengelilingi arna, mereka membaca doa tiada hentinya Tiba-tiba muncul kembali tiga orang imam cilik baju merah, di tangan mereka masing-masing membawa sebuah lengpeh berwarna putih dan naik ke atas panggung persembahan Kemudian ketiga lengpeh berwarna putih tadi diletakkan di bawah meja abu yang sangat besar di tengah panggung tersebut Dalam sekejap mati suasana dalam lembah jadi sangat geladuh, suara bisikan bergema jadi pembicaraan yang ramai, suasana benar-benar amat ramai dan ribut Ternyata ketiga buah lengpeh warna putih yang terpanjang di atas panggung itu yang tengah bertuliskan Tempat abu dari Hoa Tian Hong Kepala Kampung Muda Perkampungan Lyok Soat San Cheng yang kiri bertuliskan Tempat abu jimbong pimpinan muda perkumpulan Hongim Huye sedangkan yang ada di sebelah kanan bertuliskan Tempat abu dari Pekun Gie Ketua Muda Perkumpulan Sien Kiepang Xiang Teng Lei setelah masuk ke dalam barak baru saja sempat bercakap-cakap beberapa patah kata dengan Hoa Hujin ketika menyaksikan munculnya tempat abu dari Hoa Tian Hong Sekujur badannya bergetar keras, ia segera menegur, Hoa Hujin, sebenarnya apa yang telah terjadi Hoa Hujin sendiri pun terbelalak matanya dengan mulut melongo Bagaikan disambar petir di siang hari bolong ia berdiri mendolong, beberapa saat kemudian ia mendusin dari lamunannya dan menggerakkan bibir seperti sedang mengucapkan sesuatu Tiba-tiba tampaklah bayangan manusia berkelebat lewat, Tio Sam Koh, Hoa In, Biaunia Sam Sian dan tiga harimau dari keluarga Tiong bersama-sama loncat keluar dari dalam barak menyaksikan kejadian itu Hoa Hujin merasa amat terperanjat, dengan cepat tangannya bekerja menyambar lengan Tio Sam Koh, hardiknya dengan suara keras Semuanya berhenti semua orang merasa terkesiap dan segera menghentikan langkah kakinya dan berdiri tertegun Sepasang matah, Tio Sam Koh berubah jadi merah membara, sambil mengetukkan toyanya di atas tanah, teriaknya dengan suara lantang Pek Siwa Tian apakah Hoa Tian Hang mati karena kau bunuh kecuali aku yang lakukan, siapa lagi yang mampu membinasakan dirinya jawab Pek Siwa Tian dengan suara dingin Beluk tiba-tiba Chin Wan Hang yang duduk di kursi roboh ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri Hoa Hujin merasakan hatinya amat sakit bagaikan diiris dengan pisau, tetapi ia masih tetap menaban diri Sepatah demi sepatah katanya dengan suara tegas Manusia yang mana tidak dikandung selama 9 bulan 10 hari sebelum dilahirkan manusia semuanya dipelihara oleh ayah dan ibu Seng Ji tak akan mati dengan sia-sia, tetapi untuk membalas dendam kita harus menilai dahulu kekuatan kita masing-masing Tio Sen Koh berusaha meronta dengan sekuat tenaga tetapi ia tak berhasil melepaskan diri dari cekalan lawan akhirnya dengan suara gamas serunya Engkau mau menilai, nilailah tenagamu sendiri dan aku akan melakukan pekerjaan sendiri, masing-masing melakukan tugasnya sendiri dan tidak saling bersangkutan HMMM Hoa Goan Siu adalah ayah dan Hoa Tian Hang adalah putra Sebelum dendam sakit angkatan sebelumnya dibalas, dendam angkatan yang lebih mudah tak dapat dilakukan lebih dahulu Seru Hoa Hu Jin dengan suara tegas Tio Lota Ichiu Tian Hao dari Gunung Wang San segera menimbrung dengan suara serat Seribu hutang periutang jadi satu perhitungan, belasan tahun pun kita dapat menunggu mengapa untuk sesaat saja Engkau tak mampu dari atas panggung persembahan tiba-tiba berkumandang suara seruan seseorang dengan suara lantang Tong Tian Kau Chu telah resmikan pemukaan upacara pertemuan Kian Chiao Tai Hwe, para Ang Hiong dan orang gagah yang akan menghormati arwah-arwah dari perkampungan Lyok Soat Sam Cheng dipersilahkan maju ke depan Buru-buru Hoa Hu Jin menenteramkan hatinya dan maju ke depan lebih dahulu Semua orang yang menyaksikan kejadian itu segera menyusul dari belakang dan bersama-sama menuju ke bawah panggung persembahan Terdengar panitia yang ada di atas panggung kembali berseru lantang Persembahan untuk Hoa Goan Siu Lo Chung Chu dari perkampungan Lyok Soat Sam Cheng Hoa Hu Jin menahan air mati yang hampir meleleh keluar dan buru-buru jatuhkan diri berlutut di depan meja abu Sin Wan Hang yang baru saja mendusin dari pingsannya di bawah bimbingan Tiong Lo Peo O Chu ikut maju ke depan panggung Gadis itu sudah menganggap dirinya sebagai menantu keluarga Hoa Dalam sedihnya dia pun tak kenal arti malu lagi, melihat Hoa Hu Jin berlutut ke atas tanah dia pun ikut berlutut memberi hormat Hoa In sebagai pelayan keluarga Hoa, segera mengikuti majikannya berlutut pula ke atas tanah Selesai menjalankan penghormatan, ketiga orang itu menyingkir ke samping Para jago pun maju memberi hormat sedang ketiga orang tadi berlutut membalas hormat Di tengah dentingan alat tetabuhan, panitia kembaii berseru lantang Persembahan untuk Oh Tian Xiao Ketua Angkatan Ketujuh Perguruan Keluarga Wai dari Kota Wan Chiu Persembahan untuk In Beng Sem Hiap Giu Wan Tiat Shio dan Kosaopo Persembahan untuk Dewa Geledek Chin Go Antai Tek Leksian Dewa Geledek adalah guru dari Bong Pei Sebagai seorang lelaki berjiwa polos ketika mendengar nama Guru Aya disebut Tia tak dapat menahan kesedihan hatinya lagi dan meledaklah isak tangis yang ramai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!